Intro Sebuah tebing setinggi 20 meter yang berada di jalur Trans Sulawesi di desa Tubo Tengah Majeni, Tetiba Longsor. Longsor yang membuat material bebatuan ambruk terjadi setelah sepekan hujan mengguyur kawasan. Inilah kondisi tebing yang longsor. Sejumlah bebatuan nyaris menutupi jalan. Sejumlah kendaraan dari Mamuju menuju Pole Wali Mandar mengalami kesulitan untuk dapat melewati jalur yang dikenal sebagai jalur Trans Sulawesi. Longsor di kawasan desa Tubo Tengah Majeni itu terjadi setelah hampir sepekan hujan mengguyur kawasan. Untuk memperlancar laju kendaraan, aparat kepolisian memperlakukan sistem buka-tutup. Pemirsa, demikian topik terkini. Saksikan topik terkini selanjutnya. Saya Nada Verlisha, Wassalamualaikum. Terima kasih kerana menonton!